Hai mitra patik ini berjumpa lagi di channel youtube kami kali ini kita akan membahas tentang cara kerja bean smoke detector penasaran yuk simak video ini ya fire alarm memiliki berbagai jenis alat mendeteksi atau detektor mulai dari hit detektor flame detektor dan smoke detektor smoke detektor sendiri banyak jenisnya salah satunya adalah beam smoke detektor beam smoke detektor adalah alat mendeteksi kebakaran yang bekerja berdasarkan kebekatan asam smoke detektor yang satu ini terdiri dari dua unit yakni beam detektor dan reflektornya cara kerjanya reflektor ini nantinya akan menerima cahaya yang dipantulkan dari beam detektor beam detektor ini berjenis konvensional ya mitra patik ini tapi jika ingin disetting sebagai addressable juga bisa loh namun dibutuhkan zone modul untuk menjadikannya sebagai detektor addressable kelebihan beam smoke detektor ini adalah luas area yang diproteksi adalah sekitar 100 meter tentunya sangat jauh lebih besar dibandingkan smoke detektor tipe lain yang hanya dapat meng-cover 6 meter area saja dari satu unit detektor namun sayang beam detektor ini bisa menimbulkan trouble atau bahkan false alarm asalnya detektor tidak hanya dipengaruhi oleh asap namun juga bisa dipengaruhi oleh benda yang menutupi antara beam dan reflektor jika benda menutup 100% area reflektor maka bisa terjadi trouble yang akan muncul pada panel namun jika benda menutupi 75% bagian reflektor maka akan terjadi false alarm beam smoke detektor ini sangat tepat untuk memproteksi olah atau pabrik yang memiliki banyak benda berbahan dasar kertas kayu dan benda-benda yang jika terbakar akan menghasilkan banyak asam nah itu dia tentang cara kerja beam smoke detektor jika ingin mendapatkan detektor ini mitra patikmi bisa menguji markle place yang ada di link description box di buku ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe channel youtube kami sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya pati gini mitra sejati a million fire one pati gini selamat menikmati